Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Mas Duri Channel Salam syukur sedunia Salam warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah Pengajaran kita akan meningkatkan Oke, teman-teman Hari ini saya akan bahas tentang Bagaimana Tukang sungguh pemula kok seringkali terjadi Gulung tikar ya Gulung tikar itu Karena Mungkin ya Belum sesuai Ekspektasinya, harapannya Lihat potong rambut Sana-sini kok tetangganya Kelihakannya kok rame, kok enak banget Numpur satu hari 20 kepala tarif 10.200 ribu Mungkin kalau di Kalimantan Numpur satu kepala 25.000 Tarif 25.000 Numpur 20 kepala 200.500 per hari Mungkin Dikajakan Yang seperti itu Tapi rata-rata itu Orang itu Banyak yang Tidak sampai naik Mentok Di bawah itu Dan Gulung tikar cari pekerjaan lain Itu alasannya Karena dia Biasanya cenderung Menuruti dirinya sendiri Tidak menuruti Si pelanggan Jadi Pokok Ngotong Pengen Bumatnya tak Gini Rambut Rambut Jadi Kamu harus Tahu Dimana kamu Hidup Dan dimana Lingkungan kamu Berada Kalau berada di kota Mungkin ya Tidak apa-apa Ukurnya Lama Terus Banyak Misalnya 50.000 Atau 100.000 Dan ukur durasi Satu kepal Satu jam Tidak apa-apa Tapi kalau Bukannya kamu di desa Di kampung Itu skill lama Itu Tidak dibutuhkan Yang penting cepat Dan rapi Dan orang kampung Tidak tahu model Tidak tahu gradasi Jadi Di kampung tetap Motongnya Menurut saya Tidak cepat-cepat Tidak apa-apa Yang penting ya 15 menit Atau tidak 20 menit Satu kepala Dan sesuai Tarif Di kampung Itu Ekonominya Apa Kalau Saya kan Ekonominya Rata-rata Tani Tani ini pun Satu hari Rata-rata Di sini Dapat 5 kepala 6 kepala Juga banyak Yang gulung tikar Saya lihat Sekurang lebih Di sini Lebih Memilih Pekerjaan yang lain Seperti Buru Tani Itu karena Gatelaten Juga Kurang Sabarnya Untuk Menuruti Apa yang Diiminkan Oleh Customer Jadi Pelanggan Pengennya Potong Biasa Standar Harga Misal Kalau ada Yang lebih murah Pasti lari Di rumah Yang lebih murah Misalnya Ada tukang Jukur Harga Rp3.000 Di Juna Ya tetap Larinya Rp3.000 Walaupun Nasinya Seperti Cakaran Kucing Tapi Standar Di sini Paling Mahal Rp10.000 Ini saya Rp10.000 Potong Cepat Sebenarnya Tidak Betal Bagus Dilihat Dari Jauh Dilihat Mata Kansan Tidak Detail Tidak Apa-apa Menurut saya Karena Harga Rp10.000 Detail Itu Membutuhkan Waktu Yang Lama Orang Orang Terlalu Memaksakan Skillnya Padahal Belum Bisa Potong Detail Padahal Lingkungannya Itu Orang Orang Itu Pelanggan Tidak Tahu Masyarakat Potong Detail Itu Apa Tahunya Kalau Potong Lama Berarti Masuk Belajar Berarti Masuk Pemula Hitungannya Seperti Itu Kalau Di Kampung Padahal Walaupun Sudah Mempunyai Pengalaman Sejuta Kudang Pengalaman Atau 10 Tahun Di Barbershop Kalau Dipakai Di Desa Di Kampung Potong Lamput Satu Jam Dan Bayarnya 10 Itu Malah Bisa-bisa Barberkamu Belum Tikar Nah Disini Belum Pantes Dan Belum Dojok Belum Barber Shop Nah Tahunnya Orang Kamu Sama Barber Shop Sama Potong Rambut Itu Sama 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 Cukur Gitu Gitu Gak Sama Dari Fasilitas Kalau Barber Shop Kursinya Empuk Ber AC Potongnya Lama Hargan Hargan Gitu 100.000 50.000 Sedangkan Kalau Di Jumbo Rambut Harga 8.000 6.000 Potongnya Cepat Kursinya Kayu Panas Pakai Kipas Gitu Kan Ya Kalau Kita Samakan Dengan Warung Yang Cafe Sama Warung Kita Minum Kopi Di Warung Kopi Harga 3.000 Sama Di Cafe Yang Dengan Harga 50.000 Dengan Fasilitas Tempat Juga Enak Buat Foto Sama Lugia Juga Keren Kalau Di Cafe Pakai Warung Kurang Gagalah Kurang Bisa Buat Story Bagus Kira-kira Berbeda Fasilitas Kualitas Menurut Saya Kalau Di Kapo Kampung Kampung Banyak Yang Belum Tikar Karena Sesaking Banyaknya Tukang Cukur Dan Kurang Bisa Memikat Pelanggan Terus Kenapa Kamu Memang Baru 3 bulan Dan Belum Tidak Cari Pekerjaan Lain Ya Karena Itu Kamu Tidak Bisa Menarik Dan Pelanggan Harusnya Kalau Misalnya Kelimungan Kamu Keluarnya Tidak Suka Dipotong Lama Kamu Harus Belajar Cepat Terus Tidak Suka Disuruh Bayar Mahal Ya Pakai Tarif Yang Standar Tidak Membunuh Temenya Tidak Lama ав Masanya Sange ное tonjone Me Misalnya tonjone Sepulah gram Amé Conjam Sule Kamu Nggak Tarif Lima Ngamu Separa Ne chil recy Agar discuss 10 ấu Alat Kim Hai ah Hai potong rambut yang bisa sukses itu sebenarnya orang kau terus aku jendungi potongan yang wabik, daugotel, bau guagus nge-nongga potong rambut yang sukses itu bagaimana kamu bisa mengembalikan aura ke tempat kamu lagi bagaimana bisa membuat nyaman dan itu bolak-balik potong ke tempat kamu percuma kalau potongan kamu buagus durasi luwama daugotel tapi ya gak bau aku satu kali gak kembali seperti itu teman-teman itu berdinamakan sukses dan kamu punya pelanggan tetap lama potong di tempat sempur kamu oke seperti itu aja semoga kamu tidak segera kulung tikar semoga tetap semangat kamu bisa menginspirasi kalau udah pintar udah ramai ya syukur-syukur diajari lah temennya yang mau belajar cukur rambut kalau gak mau ya baik gitu ya di channel ini kan banyak kan pemula yang tanpa kursus tanpa belajar pokoknya atau tidak langsung belajar dari youtube itu banyak kan di channel ini karena kelihatannya kau ukur kau muda memang ya muda pakai kalau saya ya pakai sepatu nomor 1,5 terus 0 terus setengah terus 1 trimmer kere atas sasa kan oh iya itu membahasanku sasanya yang bagian atas itu bukan atas kemauan saya mereka udah udah langganan saya sering sering kesini cuman kesut videonya itu cuman satu kali biasanya kan pelanggan saya udah bulan-bulan biasanya video belum tak upload loh orangnya sudah balik 2 kali kotanya disini biasanya seperti itu padahal wujudnya beruntah upload orangnya rambutnya udah panjang lagi udah cukur lagi itu sasa terlalu dalam itu katanya sasa yang tipis gitu biasanya itu atasan kewesan orang itu sudah gak hafal udah makanya kalau disini di kampung itu ribet kalau potong itu gak perlu detang jadi seringkali yang saya ngukur tidak saya tanya dulu potong gimana pak potong apa itu gak perlu karena kalau kita terlalu banyak tanya itu mereka tuh nganggapnya kita tuh gak bisa potong tako ibareng seperti itu jadi saya hanya membuat mereka biar nyaman bagaimana ya memang pengennya mereka tuh begitu bro gak suka ditanyain kalau kita tidak bisa kalau di waco itu ini kita itu ini kita langsung kita terus luangnya biasanya kondo sampai kita nanti ambilnya satu setengah terus kita menyesuaikan kalau orangnya minta dihabiskan dihabiskan jadi tidak nanti ini kita dihabiskan itu itu kelihatan itu itu justru kelihatan kayak aku ya waduh ini kayak saran barang yang bayar kalau ini misalnya ini dua jari ini dua jari itu tidak perlu potong ini langsung dipotong dua jari sementing ini bisa menurut sedangkan ini dianggap ini dianggap 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 tidak dua jari tentuaku celah kilometer Mama Fag